Bersama saya, Niputu Nina Dehana. Kali ini kita akan membahas mengenai pasar. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pasar itu merupakan suatu tempat yang dimana terjadian pertemuan yang membeli dan penjual, dimana akan terjadinya suatu transaksi untuk mendapatkan suatu kesepakatan harga dari barang. Nah, jadi pasar itu mempunyai peran yang sangat penting. Jadi, untuk seorang produsen, pasar itu merupakan suatu tempat yang dibangun, produsen itu bisa menjual hasil produksi. Sedangkan konsumen, pasar itu merupakan tempat yang dimana konsumen itu bisa mencari suatu barang yang dibangun. Jadi, pasar itu tidak hanya ada satu jenis lokalnya, jadi masalah utuh, banyak sekali ada jenisnya. Nah, jadi berdasarkan jenis transaksinya, pasar itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pasar modern dan ada pasar tradisional. Nah, jadi di dalam pasar tradisional itu biasanya akan terjadi proses tawar-menawar antar penjual dan penuhnya sehingga mencapai suatu kesepakatan harga. Salah satu pasar tradisional di Bali yaitu pasar Galiran Gelunggung. Pasar Galiran adalah pasar yang menjadi tempat transit komoditas perdagangan. Pasar tradisional ini menjual kebutuhan pokok dan sembako. Di pasar Galiran, penjual dan pembeli saling tawar-menawar untuk mendapat kesepakatan harga. di pasar Galiran, penjual dan pembeli saling tawar-menawar untuk mencapai suatu kesepakatan harga. Di pasar Galiran, penjual dan pembeli saling tawar-menawar untuk mencapai suatu. Di pasar Galiran, penjual dan pembeli saling tawar. Tapi, dia wajit ke selamat menikmati 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 pagi hari pasar biasanya akan dipenuhi oleh penjual sayur dan canang pada siang hari pasar galiran biasanya akan dipenuhi oleh pedagang hasil dari komunitas pertanian dan perkebunan selamat menikmati 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 selamat menikmati